Intro Dari Gatra.com Mendagri sarankan ASN tidak ikuti reuni 212 Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyarankan kalangan aparatur sipil negara tidak ikut-ikutan Dalam aksi reuni 212 pada Minggu 2 Desember Secara internal dan pribadi Saya menghimbau kalangan ASN dilikup ke Mendagri tidak ikut dalam aksi tersebut Sebab ada kemungkinan aksi berubah menjadi ajang kampanye Kata Mendagri usai menghadiri rakornas DPP Ormas Rasa Sejak tining inti kemanungsan Sabtu 1 Desember di kota Jogja Jika memang hanya sekedar salat subuh berjamah Mendagri tidak akan melarang karena itu merupakan hak asasi Namun untuk ikut aksi Cahyok melarang Sebab dikhawatirkan akan mengganggu netralitas ASN Meski diumumkan bahwa kegiatan reuni 212 besok di Monas bukan kampanye Menurut Mendagri pada masa kampanye Kegiatan itu bisa menjadi ajang kampanye salah satu pasangan capres Menurut dia tidak ada jaminan bahwa kegiatan itu bukan kampanye Dan ini nanti menjadi bumerang bagi ASN Bila memang ingin berdoa Mendagri mengharapkan para ASN untuk berdoa di rumah pribadi Atau rumah ibadah sesuai dengan agama katanya Disinggung mengenai adakah sanksi bagi ASN yang diketahui terlibat di kegiatan 212 Mendagri memastikan tidak bisa memberikan sanksi karena proses pengusutan sangat panjang Sebab mereka yang hadir tidak mungkin memakai embel nama atau simbol-simbol ASN Demikian juga saat dimintai tanggapan mengenai aksi tersebut Mendagri meminta wartawan untuk bertanya pada pihak keamanan Mengenai layak atau tidak kegiatan itu dilaksanakan Itu mewenang kepolisian katanya Terima kasih telah menonton!